Optik melawai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk pilkada serentak 2024. Acara digelar di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat hari ini. Di gelombang pertama sodara ada 13 bakal calon gubernur yang resmi diusung PDIP. Untuk Pilgub Sumatera Utara, PDIP resmi mengusung petahana Edi Ramayadi sebagai bakal calon gubernur. Edi hadir langsung di markas DPP PDIP untuk menerima surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Megawati. Selain Edi, ada 12 bakal cagup lainnya yang diusung PDIP, diantaranya Helmi Hassan yang merupakan adik kandung Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan. Total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diputuskan Ketum Megawati dan diumumkan pada kesempatan tersebut berasal dari 305 daerah yakni 13 tingkat provinsi dan 292 kabupaten kota. Terima kasih.